Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan komputer menduan channel Kali ini akan menampilkan Trik-trik word yang harus diketahui 9 trik word yang harus diketahui Baik pemula mahir maupun yang sudah profesional Mari kita langsung saja Lihat 9 trik word Namun sebelum kita mulai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan subscribe agar kita menjadi lebih agrab Sekilas info bahwa kita bisa merubah Huruf besar menjadi kecil ataupun sebaliknya Dengan menekan shortcut shift F3 Shift F3 merubah huruf besar menjadi kecil ataupun sebaliknya Dengan menekan shift F3 Atau detailnya ada pada home dan di change chest ini Pada change chest ini kita bisa merubah menjadi sentence atau kalimat Dimana setelah titik menjadi huruf besar Lower menjadi huruf kecil semua Upper menjadi huruf besar semua Dan capital edge width Yaitu huruf besar di setiap awal kata Nah seperti ini Agar penulisan Angka rata kiri seperti ini Nah caranya kita dengan mempergunakan Tabulasi seperti ini Ini membuat tabulasi Namun tabulasinya rata kanan Untuk membuat tabulasi rata kanan Jadi kita sorot terlebih dahulu Angka yang mau kita buat tabulasi Kita atur perataan tabulasi pada Tojok sebelah kiri atas ini Defaultnya atau standarnya dia Left atau rata kiri Kita klik sekali dia jadi rata tengah Center ini Kita klik sekali lagi Dia menjadi rata kanan Baru kita atur tabulasinya Yang kita sesuaikan Nah seperti ini Untuk menggeser tabulasi pada tabel Kita tekan control Berarti control tape Nah dia menjadi rata kiri Control tabulasi Begitu juga pada saat kita menuliskan baru Kita tekan enter saja Tuliskan rp Control tape Baru kita menuliskan angkanya Misalnya 12.500.000 Di samping itu Kita juga bisa dengan cara Memisahkan rp dengan angkanya Misalnya kita tuliskan rp terlebih dahulu disini Kita copy sebanyak yang kita inginkan Control c Paste disini sebanyak yang kita inginkan Baru kita menuliskan angka rupiahnya Misalnya 10.500.000 Namun kita bikin rata kiri Seperti ini Berarti pada saat kita menuliskan lagi Dia rata kiri Untuk menghilangkan garis tengah pada tabel ini Agar tidak bergaris Kita pilih border Kita pilih border and setting paling bawah Tengahnya kita hapus atau kita hidden Hilangkan Berarti nanti pada tengah itu tidak bergaris Jadinya seperti ini Sedangkan titik-titik ini cuma garis bantu Bisa di hidden Dengan view grid lainnya kita offkan Berikutnya trik Berikutnya yaitu membuat Pangkat atas dan bawah Shortcut untuk membuat Quadrat atau pangkat ke atas Yaitu dengan Sorot terlebih dahulu Dengan menekan control Shift sama dengan Seperti ini Angka 2 nya naik Kita tekan control Shift sama dengan Dia naik Tekan sekali lagi Dia kembali Misalnya ini Control shift sama dengan Meta persegi Sedangkan untuk Turun Atau subscribe Kita sorot terlebih dahulu Kita tekan control sama dengan Dia turun Begitu juga H2SO4 4 nya control sama dengan Dia turun Detail Subscript dan superscript Ada di font ini Font kita klik saja Inilah detailnya Disini ada Strike out Yaitu bergaris Bergaris Double strike out Bergaris Double Dan Inilah Superscript berarti untuk naik Dan subscript Untuk Turun Dengan cara Dicentang Akan saya contohkan Salah satu Misalnya Ini mau bergaris Kita pilih Font Kita pilih Strike out Oke Maka dia bergaris Seandainya mau bergaris Double Font Double Strike out Dia bergaris Double Ini asam sulfatnya Biasanya ini untuk membuat Pemilihan Laki-laki Ataupun Perempuan Untuk trik-trik Selanjutnya Yaitu Bagaimana cara Membuat Folio bergaris Nah sekarang Bagaimana caranya Jika kita ingin Membuat Semacam Kertas Folio bergaris Seperti ini Di Microsoft Word Caranya Sebetulnya Cukup sederhana Kita bikin Lembar kerja kosong Seperti ini Kemudian kita Insert Tabel Kita bisa langsung Seperti ini Berulang-ulang Ataupun Bisa juga Kita langsung Insert tabel Kolomnya Satu kolom Barisnya 35 Kita tekan Oke Agar jarak Barisnya Tidak terlalu Sempit Berarti kita Sorot Jarak barisnya Pada Home ini Pilih jarak Baris Pilih Satu setengah Ini sudah Ini sudah Jadi bergaris Seperti ini Seandainya Kurang kebawah Bisa kita Sisipkan Satu atau Dua lagi Seperti ini Setelah itu Kita tarik Ke tepi Kita sorot terlebih Dulu tabelnya Kita tarik Marginnya Ke tepi Seperti ini Kiri dan Kanannya Nah Pada bagian atas Kita bikin Garis Agar menyerupai Folio Berarti pada Border Ini Kita pilih Border and Setting Atas Berarti ini Kita bikin Garis double Berarti ini Warnanya Merah Agar lebih Cantik Begitu juga Bawahnya Ini Untuk bawahnya Bisa cuma Garis double Saja juga bisa Oke Berarti sekarang Sudah Terbuat Garis Menyerupai Folio Bergaris Kadang Kalau kita Kelupaan Membuat Tabel Bagian atas Ini Sementara Kita Mau Menulis Judul Di bagian Atasnya Kita Kesulitan Menurunkannya Cara Menurunkan Tabel Itu Dengan Menekan Shift Ctrl Enter Jadi Shift Ctrl Enter Dia turun Sehingga kita bisa Menuliskannya Di sini Shift Ctrl Enter Ini Juga bisa Untuk Memisahkan Tabel Sebagai contoh Tabel ini Mau Saya pisahkan Ke bawah Shift Ctrl Enter Dia turun Dia turun Ke bawah Nah itulah Trik Mudah Membuat Folio Bergaris Di Microsoft Word Trik berikutnya Adalah Cara Membuat Titik 2 Yang Rata Misalnya 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 Nama Mau Kira-kira Saja Segini Misalnya Tabulasi Nah Tempatnya Titik 2 Rata Atau Juga Bisa Dengan Mempergunakan Tabel Prosesnya Sama Insert Tabel Di sini Kita Bikin 2 Tabel 3 Kolom Seperti Ini Lebarnya Bisa Disesuaikan Bisa Disesuaikan Lebarnya Dan Seterusnya Untuk Menghilangkan Baris Atau Line Ini Pada Home Di Border Ini Kita Pilih No Border Seperti Ini Berarti Otomatis Titik 2 Lurus Sedangkan Trik Berikutnya Itu Untuk Membuat Kolom Tanda Tangan Sering Kita Kesulitan Untuk Membuat Kolom Tanda Tangan Di Bagian Bawah Karena Masih Jarang Di antara Kita Yang Memaksimalkan Penggunaan Tabel Untuk Membuat Kolom Tanda Tangan Juga Sama Seperti Ini Kita Bikin 2 Atau 3 Kolom Tergantung Jumlah Tanda Tangannya Insert Tabel 2 Kolom Misalnya Di Sini Kita Bikin Rata Tengah Pada Home Seperti Inilah Cara Membuat Tanda Tangan Yang Rata Bisa Dengan Satu Baris Kolom Seperti Ini Bisa Juga Dengan Beberapa Baris Untuk Penulisan Nama Di Bawah Seperti Ini Juga Bisa Berarti Manti Melebarkannya Tinggal Ditarik Seperti Ini Kalau Yang Satu Berarti Tinggal Di Enter Seperti Ini Proses Penghilangan Baris Atau Garisnya Ini Juga Sama Pada Border Ini Kita Pilih No Border Ingat Pada Default Atau Standarnya Border Itu Ada Garis Bantu Pada Border Ini Ada Garis Bantu Yaitu View Grid Line Atau Garis Bantu Ini Nah Ini Apaikan Saja Soalnya Cuma Terlihat Di Layar Tapi Dicetakan Tidak Muncul Salah Membuat Kolom Tanda Tangan Set E Tidak untuk trik berikutnya mungkin diantara kita ada sebuah tugas dimana kita harus menyisipkan video youtube ke dalam word nah disini caranya kita buka dulu youtube nya kita buka youtube nya kita cari ataupun buka file yang akan kita sisipkan misalnya sudah ketemu seperti ini kemudian pada bagian bawah kita pilih bagikan disini kita pilih salin link inilah link berarti sudah tersalin kita masuk kembali ke microsoft word nya untuk menyisipkan video youtube yang sudah kita salin link nya disini kita pilih insert ini insert kita pilih online video ini kita pilih online video nah kemudian pada video youtube kita paste disini ini kita paste dengan menekan ctrl v kemudian enter kemudian enter setelah ditemukan inilah videonya kita bisa klik kemudian kita pilih insert berarti video ini sudah link nya sudah tercantau ke dalam word yang kita buat saat kita simpan link video ini juga ikut kesimpan dan video ini juga bisa kita tampilkan atau kita view dengan mengklik view ini dia otomatis juga akan tersetel nah seperti ini dia akan membuka dia akan membuka file nya itu cara menyisipkan file video dari youtube nah trik berikutnya yang akan saya bagi yaitu memperbesar dan memperkecil karakter dengan ctrl shift lebih besar atau lebih kecil sebagai contoh disini teks ini kita mau font nya kita perbesar kita tekan ctrl shift lebih besar berarti dia membesar kalau ctrl shift lebih kecil berarti dia mengecil ini berarti ctrl shift dan tinggal pilih mau lebih besar berarti membesar kalau lebih kecil berarti mengecil itu shortcut yang sering sekali kita butuhkan untuk mempercepat yang berikutnya bagaimana kita membuat penomoran otomatis di tabel sebagai contoh akan saya buat tabel insert tabel misalnya ada nomor misalnya untuk menyorot tabel langsung ke bawah kita bisa menekan alt shift pick down dia otomatis tersorot ke bawah semuanya alt save pick down untuk membuat penomoran pada home ini kita tekan numbering ini numbering kalau rata tengah kita bikin center jadi tergantung kebutuhan dengan begini seandainya ada kolom baru kita tekan tabulasi untuk membuat baris baru dia juga akan otomatis continue nomornya itulah cara praktis membuat penomoran halaman di tabel begitu juga jika kita hapus dia juga akan menyesuaikan menghapus baris tabel dengan card dia otomatis menyesuaikan tetap tidak meluncat itulah trik-trik word yang harus kita ketahui trik-trik word selainnya sebetulnya sangat banyak nanti bisa kita kupas satu persatu terima kasih telah menyaksikan jangan lupa like komen dan subscribe bagi yang belum subscribe semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like dan komen serta subscribe dan ikuti terus channel komputer mendoan terima kasih bye bye good morning good afternoon good night bye 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 Terima kasih.